Ini yang warnanya hitam kuning ini adalah entok lokal Sedangkan yang ini teman-teman Ini adalah yang warnanya kuning putih ini Ini adalah entok jumbo Ini umurnya berbeda jauh teman-teman Yang jenis lokalan ini sudah umur 1 bulan setengah teman-teman Sedangkan untuk yang kuning ini Yang ini ya teman-teman Ini masih umur 20 hari Sekitar 20 harian lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dulur-dulur Para subscriber Youtube Entok Lingi Raya Atau Para penghobi entok Pada kesempatan kali ini Channel Youtube Entok Lingi Raya Mau berbagi sedikit Tip Supaya teman-teman ini Bisa merasakan yang namanya Kesuksesan dalam peternak entok Atau cara untuk peternak entok Nah pada konten kali ini Channel Youtube Entok Lingi Raya Mau berbagi Perbedaan antara Entok Lokal sama entok jumbo Teman-teman Teman-teman bisa lihat Ini yang warnanya hitam Kuning ini Adalah Entok lokal Sedangkan yang ini teman-teman Ini adalah Yang warnanya kuning Putih ini Ini adalah entok jumbo Ini umurnya Berbeda jauh Teman-teman Yang Jenis lokalan ini Sudah umur Satu bulan setengah Teman-teman Sedangkan untuk yang Kuning ini Nah Yang ini ya teman-teman Ini masih Umur 20 hari Sekitar 20 harian lah Nah Jadi ini Bedanya Kurang lebih Ada 15 hari Tapi Besarnya Sudah sama Teman-teman sama Mentok lokal Jadi Saya sarankan Untuk teman-teman Andai kata Mau beternak Intok Saya sarankan Untuk Beternak Intok jumbo Karena Waktu panennya Itu Lebih cepat Teman-teman Dan juga Ini Disini ini Kita Coba Ransumnya Itu sama Teman-teman Kita Kasih makan Yang sama Tapi Hasilnya Sudah beda Jadi Teman-teman Bisa Mengambil Kesimpulan Sendirilah Dalam Beternak Entok Teman-teman Ini Dalam Beternak Mau Jenis Entok Lokal Atau Jenis Entok Jumbo Kalau Saya Saran Kalau Menurut Saya Teman-teman Saya Sarankan Teman-teman Ini Untuk Beternak Entok Jumbo Karena Ransum Yang Diberikan Sama Tapi Untuk Hasil Akhirnya Sudah Berbeda Perbedaannya Itu Hampir 15 Hari Teman-teman Itu Sudah Sama Entok Jumbo Baru Menetas Sedangkan Entok Lokalnya Sudah Umur 15 Hari Tapi Perkembangannya Ini Sudah Sama Teman-teman Jadi Teman-teman Nanti Simulkan Sendirilah Andai Kata Tertarik Untuk Beternak Entok Jangan Salah Dalam Pemilihan Bibit Teman-teman Kalau Saya Pribadi Itu Menyarankan Untuk Beternak Jenis Entok Jumbo Karena Waktu Panennya Juga Lebih Cepat Nah Yang Putih Sebelahnya Ini Teman-teman Nah Ini Seumuran Teman-teman Dibandingkan Dengan Yang Ini Kalau Teman-teman Amati Sebenarnya Ini Masih Lebih Besar Yang Jumbo Teman-teman Nah Teman-teman Lihat Sendiri Dulu Perbedaannya Jauh Teman-teman Sudah Memberikan Pakan Sebanyak 15 Hari Sedangkan Jenis Entok Jumbo Masih Baru Menetas Sekarang Besarnya Sudah Sama Teman-teman Malah Lebih Besar Yang Jenis Jumbo Ini Ini Pun Dari Perawatan Dari Mulai Kecil Sampai Umur Sekian Ini Kita Kasih Ransum Yang Sama Teman-teman Jadi Ini Juga Menentukan Faktor Teman-teman Itu Berhasil Atau Tidak Dalam Beternak Entok Andai Kata Teman-teman Tertarik Untuk Lokal Yang Tidak Apa-apa Tapi Waktu Panenya Itu Lebih Lama Teman-teman Dibandingkan Dengan Beternak Entok Jenis Jumbo Dan Disini Ini Teman-teman Nah Sebelahnya Ini Ini Adalah Indukan Dari Jenis Entok Jumbo Teman-teman Nah Teman-teman Lihat Besarnya Pun Juga Udah Beda Dibanding Dengan Entok Lokal Oke Teman-teman Kembali Kesini Lagi Nah Jadi Kita Ambil Kesimpulan Teman-teman Kita Ransum Sama Tapi Untuk Hasil Akhirnya Sudah Berbeda Lebih Baik Teman-teman Andai Kata Mau Beternak Entok Pilih Jenis Entok Jumbo Meskipun Jenis Entok Jumbo Standar Teman-teman Karena Jenis Entok Jumbo Intinya Mempunyai Postur Yang Lebih Besar Dibanding Dengan Jenis Entok Lokal Oke Teman-teman Bisa Amati Tiru Dan Modifikasi Teman-teman Mungkin Sekian Dari Channel Youtube Entok Pelingi Raya Kita Berbagi Ilmu Sedikit Sedikit Siapa Tahu Bisa Membantu Teman-teman Dalam Baternak Entok Dan Juga Untuk Proses Pemilihan Anakan Atau Bibitan Teman-teman Jangan Jangan lupa Teman-teman Bila Video Ini Bermanfaat Bantu Like Comment Dan Subscribe Dan Juga Channel Entok Pelingi Raya Ini Teman-teman Melayani Pengiriman Keluar Daerah Juga Dan Pengiriman Andai Kata Untuk Lingkup Jawa Timur Jawa Tengah Kita Menggunakan Jasa Klearista Enaknya Menggunakan Jasa Klearista Itu Bisa Turun Depan Rumah Jadi Teman-teman Tidak Perlu Ambil Di Agen Atau Gimana Untuk Terus Untuk Lingkup Jawa Barat Kita Itu Menggunakan Jasa KI 8 Atau Jasa Kereta Teman-teman Nanti Teman-teman Ambilnya Itu Di Agen Yang Terdekat Dan Biasanya Agen Itu Bertempat Di Dekat Stasiun Dan Untuk Luar Pulau Biasa Kita Menggunakan Jasa Bus Kalau Tidak Menggunakan Jasa Bus Untuk Lingkup Luar Pulau Juga Kita Menggunakan Pesawat Teman-teman Monggo Teman-teman Yang Tertarik Channel Youtube Enrok Lingi Raya Siap Membantu Teman-teman Untuk Peternak Entrok Dan Juga Kalau Teman-teman Mengalami Kesulitan Silahkan Komen Saja Kita Bantu Dari Sini Secara Teori Andai Kata Teman-teman Mau Langsung Main Ke Kandang Peternak Entrok Pelingi Raya Itu Malah Lebih Bagus Sekian Dari Channel Youtube Entrok Pelingi Raya Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh Bye